Intro Kapolres Jepara AKBP Arief Budiman secara simbolis melakukan pemotongan baktruk over dimensi atau tidak sesuai standar kelayakan. Oleh pemilik, truk ini biasa digunakan untuk mengangkut kendaraan roda 2 dan tidak sesuai standar ukuran yang berlaku. Petugas menindak para pelanggar lalu lintas saat operasi patuh candi 2019. Selain memotong baktruk, polisi juga memotong kenalpot dan ban sepeda motor yang tidak sesuai standar kelayakan. Kendaraan yang tidak sesuai ketentuan diamankan polisi untuk dikembalikan ke bentuk aslinya. Yang ini tadi, sebagaimana kita saksikan bersama dari jajaran kepolisian Resort Jepara, Satuan Lalu Lintas melaksanakan kegiatan pemusnahan barang bukti hasil daripada kegiatan operasi patuh candi 2019. Di mana ada beberapa barang bukti yang dimusnahkan, yaitu kenalpot, kemudian ban, ban-ban tipis itu, termasuk juga satu unit truk yang melebihi over dimensi. Polres Jepara menggelar operasi patuh candi berlangsung selama dua pekan, terhitung sejak 29 Agustus hingga 11 September 2019. Dalam operasi patuh candi, Polres Jepara menjaring 2.946 kendaraan bermotor, baik roda 2 maupun roda 4. Dari Jepara, Jawa Tengah, kontributor Nusantra TV, Dedy Setiawan melaporkan. Terima kasih.